Jawaban kita hutang gak apa-apa Mereka bayar sendiri Bukan kamu yang disuruh bayar Dan berhutang itu ada pahalanya Di dalam kitab-kitab hadis itu ada Pahala orang yang berhutang Dan dia berniat untuk mendonasi Artinya berhutang Asal liatnya mendonasi dapat mahal Ada hadisnya itu Sayyidah Aisyah radiyallahu anha Pemasukannya setiap tahun Kalau dimakan itu lebih dari cukup Tapi begitu ada pemasukan Uangnya datang habis duhur Asar dah habis Untuk berbuka puasa gak ada Dan beliau biasanya rajin berhutang Sampai oleh keluarga yang lain ditegor Kok hutang terus Apa jawaban beliau Jangan begitu Hutang itu kalau niatnya menyori dapat pahala Rasulullah SAW bersabda Siapa yang berhutang Dan dia niat melunasi Ditolong oleh Allah Saya takut gak punya hutang Karena gak punya hutang Nanti gak ditolong oleh Allah Makanya berhutang terus Sohabat Abdullah bin Ja'fad Gak pernah gak punya hutang Alhamdulillah 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 subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim rabbi yisir wala tu'asir ya rabbi tamim bikhair Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ugliq wal khatimi lima sabak nasiril haqi bilhaqi walhaadi ila siratika al-mustaqim salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqadrihi wa miqdarihi al-azim kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis siang mulia ini kita bermohon kepada Allah selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita Amin Allah terima amal ibadah kita Allah jauhkan kita dari bala dan wabah Amin Ya Rabbal Alamin Salawat dan salam kepada Nabi yang agung Nabi yang mulia Sayyidina Rasulillah Muhammadun Salallahu alaihi wa salam Allahumma salli wa salim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang kita muliakan guru kita Kihij Muhammad Idrus Rabli Hafizullahullah ta'ala matahu bisihati wa salamah yang kita hormati Nabi yang kita ini berjumpa di hadis sebaik-baik generasi adalah generasi ku ini yang perlu kita kita dengar dan kita simak syarahannya dari Kihij nantinya insyaAllah Kala sijriyah atau ketika perang Haibar beliau ini di uji dengan sakit lama 30 tahun lamanya sakit 30 tahun lamanya beliau sakit dan ketika itu banyak selih berganti sahabat yang datang dan selama 30 tahun sakit itu beliau tak pernah meminta untuk disihatkan tak pernah beliau minta ishfini ya Rabb ishfini ya Rabb ya Allah sembuhkanlah ya Allah ya Allah sehatkanlah ya Allah selama 30 tahun ini sehingga sahabat protes kata sahabat kenapa engkau tidak memohon kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit engkau dikata jawab oleh Imran Ibn Hussein aku lebih senang lebih ni'mat bahawa aku diberikan oleh Allah sesuatu yang Allah suka jadi menurut Imran Ibn Hussein Allah tu suka Imran tu sakit maka Allah beri dia sakit ketika aku menolak diriku untuk tidak sakit berarti aku menolak bahawa aku tidak dicintai oleh Allah kemudian Imran Ibn Hussein mengatakan untuk apa aku menolak sesuatu yang memberikan limpahan ni'mat itu kepada aku maksudnya dengan dia sakit dosa yang diampuni Allah kalau dia minta sehat tentu peluang ampunan dosa itu tidak ada lagi maka selama 30 tahun Allah uji beliau dengan sakit macam-macam ada yang mengatakan sakitnya itu sakit yang parah sehingga beliau tak bisa berjalan ada dengan sakit yang beliau tidak kenal dengan manusia ada yang sakit yang memang dalam pandangan manusia tak sanggup lagi manusia untuk untuk merasakan sakitnya itu itu Sayyidina Imran Ibn Hussein radiyallahu ta'ala beda maqam lah gitu kalau awak berada di amam saja tiap saat minta sehat kepada Allah baru terasa di amam kena hujan dia agak abuk pada nyabuk rumah sakit jadi kita ini termasuk orang yang tidak suka Allah ampuni dosa kita kalau lah sehat kan tak ada peluang itu lagi nah beda dengan maqam sahabat Imran Ibn Hussein radiyallahu ta'ala beliau inilah ketika hidup cek hadisnya nanti beliau inilah ketika hidup ketika di penghujung sakit-sakit-sakit tadi itu Imran Ibn Hussein sudah merasakan ini biar muqaddimah mati itu kan termasuk sakit sakit termasuk muqaddimah mati separuh daripada mati itu sebagian ada yang mengatakan safar satu sakit satu jadi kata Imran Ibn Hussein kepada ahli warisnya nanti setelah kalian balik dari menguburkanku dari pemakaman fazbah syah kata beliau sembelilah seekor kambing dan ajaklah orang memakamnya ini dalil kenduri kita kan ada kenduri kematian tahlil kalau orang Jawa bilang kalau kita yasinan malam pertama malam kedua ini dalil jadi Imran Ibn Hussein langsung beliau ini bukan orang awam ini beliau ini ulama di kalangan sahabat diutus oleh Sayyidina Umar pergi ke Baghdad sebentar saja orang-orang di Baghdad itu langsung banyak berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dan bahkan kalau kita baca tabakat rijal tentang beliau ini beliau ini pernah datang ke Baghdad itu seolah-olah sedang ada tablik akbar yang besar ribuan manusia datang mendengarkan beliau jadi beliau juga seorang Singapidio beliau orang yang alim jadi kata beliau kepada anak keluarga balik kalian nanti dari pemakaman menguburkan aku maka sembelilah seekor kambing dan hidangkanlah untuk orang yang hadir ini dalil jadi bukan tradisi Yahudi bukan tradisi Hindu belum lagi hadis sahih yang di dalam sunnah Nabi Daud ada itu tentang Nabi setelah pengguna Nabi SAW hadis kita riwayatkan juga dalam minggu yang lalu kalau tak salah setelah Nabi menguburkan satu orang jenazah laki-laki Nabi pas balik pulang ke rumah di-stop Nabi oleh perempuan kan begitu dalam hadis sunnah Nabi Daud di-stop Nabi dan minum ajah juga ada di-stop Rasulullah SAW tunggu Ya Rasulullah silakan mampir ke rumah kami dulu Ya Rasulullah Nabi mampir ke rumah rupanya di rumah itu sudah tersedia hidangan padahal rumah itu baru saja jenazah menguburkan jenazah baru saja jenazah dikuburkan oleh Nabi rumah itu itu jadi ternyata kata para rawi perempuan yang menyuruh bagi Nabi untuk meminta bagi Nabi untuk singgah ke rumah itu itu adalah isteri daripada laki-laki yang baru saja dikuburkan itu singgahlah Ya Rasulullah bayangkan Nabi singgah Nabi ajak sahabat dan nampak oleh sahabat Nabi memakan lukma'u lukmatayni Nabi nampak mengunya Nabi nampak menyuap sahabat pun atalah ya dahum sahabat pun memanjangkan tangan memanjangkan tangan maksudnya sahabat pun mengambil makanan-makanan itu dan mereka makan pula sebagaimana Nabi memakannya apakah Nabi tak faham di rumah itu ada anak yatim tentu lebih faham Rasulullah tak fahamkah Nabi ini seorang janda baru saja ditinggalkan suami fahamlah Rasulullah tapi kenapa Nabi mau makan seperti itu di rumah orang yang meninggal dunia karena mereka mereka sudah menghidangkan dan menyenangkan hati mereka dengan kita memakannya dan dengan niat sadakah dia kepada orang yang hadir itu dihadiahkan untuk suaminya jadi perkara itu sudah selesai sebenarnya Bapak Ibu jadi tak usah dengar betul Wahaboyl dan Melayu ini kita dari dulu lagi orang kalau ada orang meninggal dunia dah ada kenduri anak mampu kok tak ada hutang kecuali hutang dari situ itu memang kata kata Sheikh Usman Azain Al-Yamani rahimahullah memang kalau ditimbulkan oleh perkara itu hutang kita boleh ditimbul hutang sana sini untuk membuat itu jelas tak dibolehkan tapi harta jenazah ini banyak harta almarhum ini banyak punya kebun punya rumah petak punya kos-kosan punya rokok meninggal dunia apa salahnya kita ajak orang sekampung itu ke rumah untuk kenduri kita sedekahkan itu untuk nama almarhum ini beliau ini 30 tahun sakit berwasi kepada keluarga nanti kalau aku nanti meninggal dunia balik kalian dari makamku balik kalian daripada kuburku menguburkan aku kata Imran Ibni Hussain kalian semelilah satu ekor kambing dan beri makanlah kepada orang yang hadir jadi selesai masalah itu sebenarnya kalau dalil oke dalil ada jadi tinggal hari ini apa yang tergantung kita menerima atau tidaknya lagi yang sebenarnya kalau kita tengok wahaboyku koreka palu aja ego aja kalau dalil itu mak dalil nak dalil yang mana nak dalil hadis yang sahih ada yang daif ada jadi nak dalil yang mana cuman sayangnya kita apa-apa Ibni Ibu karena gertak pun haram naroko pun naroko wakabut tawabat di gertak pula naroko ayolah kalau itu nak usah lebih lagi itu dia jadi ada dalil yang diamalkan oleh ulama-ulama kita dahulu lengkap dalilnya bukan mengada-ngada tapi bersumber kepada hadis Nabi sallallahu alaihi akhirnya beliau meninggal di Baghdad di Iraq dan sampai hari ini ma'ruf makam beliau Imran Ibni Husayn r.a kala apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi boleh juga diwasiatkan dari kini dari sekarang ya kepada anak cucu kita Abah kalau meninggal dunia nanti nak malam pertama Abah sampai malam ketujuh Abah tolong kau bawa orang ke rumah baca Yasin dan kasih orang itu makan mana duitnya Abah ambil duit dari kebun sawit ambil duit dari rumah kontrakan ambil dari itu sebelum kalian bagi waris itu buat macam itu dulu boleh tak apa-apa dari sekarang what wasiat itu sayang kita kadang bapak itu dah setiap orang meninggal dunia bapak itu yang telkinkan bapak itu yang baca doa bapak itu pula yang yang memandikan janazah bapak itu yang mensolatkan janazah bapak itu yang mimpin Yasin tiba dia mati tidak dapat cik awak membaca Yasin tidak ada orang datang mentalkinkan tidak boleh minantu jadi orang takziah pun macam itu jadi kata minantu bapak kalau takziah cukup ceramah saja kalau tidak tidak usah tidak ada baca Yasin tidak apa-apa itu kata minantu jadi awak rasa dulu minantu itu ragu ragu rupanya itu malam tiba di awak makanya butuh kita harus selektif memilih minantu itu tanya orang berkunut anda ya berkunut ya cuba berkunut cuba berkunut tidak dapat itu tidak biasa dia berkunut menurut awak macam mana kalau orang percaya Yasin setelah meninggal dunia macam mana orang apa namanya itu wawancara sebuah masuk pekerjaan lah tanya itu kebanyakan kita tanya mana kerja berapa gaji kan itu pertanyaan kita biasanya kepada calon menantu kita berapa mana kerja berapa gaji kini robah itu lagi benar awak percaya sin untuk orang meninggal dunia itu boleh tidak boleh berasa haram itu catatan cik sampai nanti anak kita tidak bisa mati dan mereka nak kena baca dan cinta yang kalau cinta itu payah mampu mampu itu papa yang punya menantu kan tak mampu siap siap lah nak dibaca yasin pas mati yasin di dunia di dunia ada jemaah kita duduk yasin yasin nak di rumah itu jadi datang pengurus kata pengurus jadi cik ceramah saja doa ini dalil sampaikan ke anak itu sampai ke minan itu kalau mati dan besok kalau baca yasin ajak orang datang ke rumah beri makan orang ini kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Imran ibni hussein kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dalam sahib sahib muslim khairukum karni kata Nabi kum alladhi na yalunahum kum alladhi na yalunahum ini nanti kita minta kimin syarahkan siapa maksud tiga yang disebut Nabi kata Rasulullah sebaik baik generasi generasi aku kata begini Nabi kemudian orang setelah aku kata Rasulullah kemudian orang setelah mereka tiga ini sebaik generasi dari kamu kata begini Nabi generasi kata Rasulullah kemudian orang yang setelah aku generasi setelah generasi Rasulullah kemudian orang yang setelah daripada orang Rasulullah begini Nabi Kemudian setelah tersahabat Setelah itu siapa lagi? Orang yang setelah daripada sahabat ini Jadi kata Imran Aku lupa Nabi itu mengucapkan dua kali itu atau tiga kali Maksudnya kalimat itu diulang-ulang Nabi dua kali atau tiga kali Kalimat Dua kali diulang Nabi atau tiga kali Biasanya Rasulullah SAW untuk menguatkan Itu biasa Nabi mengulangnya dengan tiga kali Maka kata Nabi Khairukum karni zumal ladhi ilunahum zumal ladhi ilunahum Khairukum karni zumal ladhi ilunahum Itu begini Nabi Metode begini Nabi Untuk menghafalkan hadis kepada sahabat Diulang-ulang oleh begini Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kita dulu waktu menghaji dulu guru-guru kita sering juga buat macam itu Kalau ada perkara yang penting rasanya Muhimah itu diulang-ulang untuk kita mudah menghafalnya Terus sekarang kita dengar jarang lagi orang Karena orang tua kita waktu kecil dulu disering juga diulang-ulang kita dengan Dengan tiga kali Itu untuk memantapkan di dalam hati kita Apa kata Imran ibn Hussein Setelah Imran ibn Hussein mengucapkan itu Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kata Nabi Kata Nabi Kemudian setelah mereka itu ada kaum Yashhadunah Walai yashtashhadun Yashtashhadun Mereka bersaksi dan mereka tidak diminta untuk menjadi saksi Memang kata Nabi Sebaik-baik manusia Sebaik-baik kalian Kata Rasulullah Yang mau bersaksi sebelum ia diminta untuk menjadi saksi Itu sebaik-baik manusia Awak tahu kejadian itu Nampak betul oleh kita Sebelum orang datang ke kita minta bersedia Bapak jadi saksi Pak langsung kita menyaksikan Aku bersaksi bahawa sifulan itu betul-betul dilakukan oleh sifulan tadi Atau sifulan itu dipukul oleh sifulan Atau sifulan itu yang lebih memukul pertama Atau aku menjadi saksi sifulan itu masuk ke rumah sifulan jam sekian-jam sekian Karena kita nampak Sebelum kita diminta oleh orang untuk menjadi saksi Kita bersedia menjadi saksi Orang itulah yang paling mulia di sisi Allah SWT Tapi ada masanya kaum tadi yang kata begini Nabi Mereka bersaksi dan mereka tidak diminta untuk menjadi saksi Apa kata ini Ini berbeda dengan hadis Tidak bertentang dengan hadis Kemudian mereka lagi setelah itu kata begini Nabi Mereka berkhianat dan mereka tidak amanah dengan jabatannya Mereka tidak memegang teguh amanahnya Sehingga mereka berkhianat Beri kepercayaan sebuah amanah Ternyata dia berkhianat Itu orang setelah itu Jadi setelah sebaik bagi generasi-generasi itu kata Rasulullah Setelah itu Kemudian setelahnya Setelahnya ini Yang keempat ini Mereka berjaksi dan mereka tidak diminta jadi saksi Setelah itu Mereka berkhianat dan mereka tidaklah amanah terhadap jabatannya Dan mereka bernazar dan tidak mereka tunaikan Dan mereka bernazar dan mereka tidak menunaikan nazarnya Jadi dia bernazar tapi Dia sekedar bernazar saja Mudah menazar tapi Tidak dilakukan Ini orang Ada manusia yang pura-pura lupa dia dengan nazarnya Ketika terjepit Dia bernazar Ya Allah Kalau lulus lah anakku CPN Ya Allah Aku puasa satu bulan full Ya Allah Bercakap copek Karena harapan besar Allah takdirkan lulus anaknya Rupanya Yang puasa tadi Tidak je baru lah Jadi kata orang Tidak jadi puasa Kamu puasa Itu puasa itu potang sebelum anak lulus Kini anak lulus apa Jadi nazar itu potang Tidak tahu dia nazar Itu wajib hukumnya itu Wajib nazar itu Ya memang nazar itu Ibadahnya orang kikir Iya Tapi betul-betul Dalam pandangan syariat Kalau sudah terucap nazar itu Wajib untuk kita Lakukan Bahkan Nabi Ibrahim itu kan Ada sebagai ulama Mengatakan kategorikan itu Nazar itu Ya Aufu Aufa binadrika Aufa binadrika Ya Ibrahim Ya sebagaimana Nabi Ibrahim Dalam ayat itu kan disebutkan Ya bunaya idni arafil manab Anni azbahu kan Fanzur Mada tara Eh anakku Aku melihatmu Di dalam tidurku Bahwa aku diperintahkan Allah Untuk membunuhku Mada tara Bagaimana pendapatmu Kalau anak memang Anak yang kuat iman Ini langsung saja Dia menjawab Ya abatif almatu Marusata jiduni Insya'allahu Minasabirin Lakukanlah ya Mudah-mudahan kita menjadi orang Yang sabar Ini memang Makamnya seorang Nabi Jadi ketika Lanjut usia Belum punya anak Sampailah dia bernazar Jadi ada masanya manusia Yang mudah dia bernazar Walayupun Dan tidak Mereka tunaikan Dan mereka itu Dan pada mereka itu Siman Siman ini orang yang memiliki Badan gemuk Jadi ciri-ciri mereka Orang yang pengkhianat Jadi yang tak amanah Orang yang mudah bernazar Tapi tidak menunaikan nazarnya Mereka itu ciri-cirinya Badannya gemuk Ini Nabi mengatakan Jangan tersinggung pula Orang berbadan gemuk Bacalah hadis itu Cek hadis itu nanti Dan nampak pada mereka itu Dan zahir pada mereka itu Siman Badan gemuk Gemuk maksud di sini Ulama mensyarahkan mereka ini Makan terlampau banyak Minum terlampau banyak Ya Gairi ziyad Tidak kebiasaan mereka makan Makannya banyak Minumnya banyak Dan bukan itu saja Bahkan Maluhum Harta mereka pun juga Banyak Jadi ikut kebanyakan Mereka kayu Mereka senang Sehingga mereka Bernazar Tapi tak mereka tunaikan Mereka berkhianat Dengan Amanah Yang diberikan Begitu Jadi setelah Jangan diet Masal pula kita lagi Ini kan Diumpamakan oleh Begini Nabi Orang badannya gemuk Tapi apakah masuk Kita yang badan gemuk hari ini Atau tidak Ya Allah Ya bisa saja Tanya pegang Tapi kayu Masing-masing Ya nak tengoknya Dan ada Benazar nak Kita minta Menjelaskan Tentang hadis Sebaik-baik Generasi Adalah Generasiku Kemudian setelahnya Kemudian setelahnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Bismillah Alhamdulillah Al-Sanatu Al-Sanamu Ala Rasulullah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah Wa ala abihi Wa shahbihi Wa man tabi'ak Wa nashwarahu Wa manah Wa ba'adu Hadith Sayyidina Imran Bin Hussein Radiyallahu anhu Rasulullah S.W. bersabda Khairukum Qarni Atau khairul Quruni Qarni Sebaik Generasi Adalah Generasiku Maksudnya Generasi Beliau Adalah Para Sahabat Para Sahabat Itu Adalah Generasi Terbaik Umat Islam Kemudian Generasi Berikutnya Generasi Kedua Ini Namanya Generasi Tabi'in Kemudian Generasi Berikutnya Ini Generasi Tabi'in Nah Tiga Generasi Ini Yang Diistilahkan Oleh Para Ulama Kita Dengan Istilah Generasi Salaf Jadi Generasi Salaf Itu Generasi Sohabat Tabi'in 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 Setiap Generasi Lamanya 100 Tahun Karenanya Kata Para Ulama Generasi Salaf Itu Generasi Sejak Masa Rasulullah S.W.A.W. Sampai Tahun 300 Hijriah Tahun 301 Sampai Sekarang Itu Bukan Salaf Lagi Tapi Generasi Kholaf Nah Karena Generasi Sohabat Itu Generasi Terbaik Maka Bagaimana Umat Islam Ini Diperintahkan Mengikuti Para Sohabat Mengikuti Itu Artinya Mengikuti Ajaran Mereka Juga Mengikuti Manhaj Jalan Hidup Mereka Bukan Namanya Dikasih Nama Salaf Bukan Sekarang Ini Tidak Ikut Sama Ulama Salaf Kelompoknya Diberi Nama Salafi Itu Namanya Salaf Fikir Namanya Karena Cuma Nama Aja Yang Madat Nah Jadi Mengikuti Generasi Salaf Nah Di Dalam Hadith Hadith Jiri-jiri Ahlus Sunnah Waljamah Itu Biasanya Dihubungkan Dengan Para Sohabat Misalnya Hadith Riwayat Imam At-Tirmidhi Ketika Rasulullah S.W. Bersadah Sataf Tariku Ummati Ala Thalath Was Saba'ina Millah Kulluha Finnar Illa Millatan Wahidah Umat Bu Akan Pecah Menjadi 73 Golongan Semuanya Masuk Neraka Kejuali Satu Yang Selamat Para Sohabat Bertanya Man Hiya Rasulullah Siapa Satu Golongan Yang Selamat Itu Wahai Rasulullah Rasulullah Menjawab Ma'ana Alayhi Wa Ashabi Golongan Yang Mengikuti Ajaranku Dan Ajaran Para Sahabatku Jadi Golongan Selamat Ini Pengikut Ajaran Nabi Dan Ajaran Para Sahabat Kelak Golongan Ini Diberi Nama Golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ahlus Sunnah Itu Pengikut Sunnah Rasul Jamaah Itu Artinya Pengikut Jamaah Para Sahabat Ini Siapa Ya Golongan Kita Misal Tadi Yang Dibicarakan Oleh Buya Zulhendri Kita Ini Kalau Ada Orang Meninggal Bikin Kenduri Ternyata Para Sahabat Seperti Sayyidina Imran Bin Hussein Sayyidina Umar Bin Al-Khattab Radiyallahu An Sayyidina Aisyah Radiyallahu An Ha Memang Bikin Makanan Hidangan Hidangan Makanan Memang Karenanya Kita Bikin Hidangan Makanan Kematian Hidangan Kematian Atau Kenduri Itu Berlangsung Sejak Masa Sahabat Biasanya Orang-orang Wahabi Protes Apa Kata Mereka Itu Gara-gara Kenduri Tetangganya Satu kampung Makan Semua Tuan Berumah Sampai Wotan Jawaban Kita Wotan Tidak Mereka Bayar Sendiri Bukan Kamu Yang Disuruh Bayar Dan Berhutang Itu Ada Pahalanya Di Dalam Kitab Kitab Hadis Itu Ada Pahalanya Pahalanya Orang Yang Berhutang Dan Dia Berniat Untuk Melunas Artinya Berhutang Asal Niatnya Melunasi Dapat Pahalanya Ada Hadisnya Itu Sayyidah Aisyah Radiyallahu Anha Pemasukannya Setiap Tahun Kalau Dimakan Itu Lebih Dari Cukup Tapi Begitu Ada Pemasukan Uangnya Datang Habis Duhur Asar Dah Habis Untuk Berbuka Puasa Gak Ada Dan Beliau Biasanya Rajin Berhutang Sampai Oleh Keluarga Yang Lain Ditegor Kok Hutang Terus Apa Jawaban Beliau Jangan Begitu Hutang Itu Kalau Niatnya Menyawari Dapat Pahala Rasulullah Sallallahu Bersabda Siapa Yang Berhutang Dan Dia Niat Melunasi Ditolong Oleh Allah Saya Takut Gak Punya Hutang Kalau Gak Punya Hutang Nanti Gak Ditolong Oleh Allah Makanya Berhutang Terus Sohabat Abdullah Bin Ja'fad Gak Pernah Gak Punya Hutang Kalau Hutangnya Lunas Pembantunya Suruh Keluar Cari Hutangan Yang Banyak Ketetangga Kenapa Saya Takut Gak Ditolong Oleh Allah Kalau Gak Punya Hutang Karena Orang Punya Hutang Akan Ditolong Kemudian Siti Maimunah Istri Rasulullah S.A.W. Gak Pernah Gak Punya Hutang Mengapa Takut Gak Ditolong Katanya Saya Kalau Gak Punya Hutang Gak Ditolong Makanya Penduk UZL Sering Hutan Biar Ditolong Bapak Bapak Yang Nolong Nanti Mendonasi Itu Bagian Dari Pertolongan Allah Ya Seperti Itu Ini Namanya Ajaran Ahlus Sunnah Jama'ah Jadi Hutang Gak Bapak Kita Ini Biasa Berhutang Anak Masuk Sekolah Hutang Menikahkan Anak Hutang Bahkan Ada Yang Rumahnya Hutang Terus Sampai 15 Tahun Baru Dunas Gak Bapak Begitu Itu Yang Penting Liat Menonasi Artinya Hutang Itu Jangan Dijadikan Alasan Untuk Menyalahkan Ajaran Umat Islam Ini Namanya Ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamah Artinya Apa Ya Ada Dasar Dasarnya Dasar Dasarnya Ada Memang Jadi Kita Tetap Istikomah Dengan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Kalau Wahabi Itu Gak Punya Dasar Gak Punya Dalin Ini Ahlus Sunnah Kemudian Di dalam Hadis Ini Disebutkan Generasi Berikutnya Ini Aneh Aneh Gak Diminta Jadi Saksi Menjadi Saksi Duluan Padahal Pihak Hakim Pihak Pengadilan Gak Minta Dia Ini Mungkin Untuk Orang Yang Menjadi Saksi Karena Ingin Bayaran Atau Saksi Yang Tidak Baik Bukan Saksi Yang Baik Kemudian Termasuk Disitu Orang Orang Setelah Generasi Salaf Dini Mereka Ini Diberi Amanat Tapi Tak Bisa Dipercaya Pejabat Itu Generasi Salaf Saudara Setelah Generasi Salaf Tahun Empat Hijriah Orang Jadi Pejabat Lalu Berkhianat Kalau Sekarang Ini Dah Rata-rata Berkhianat Karena Jangan Terlalu Ambil Pusing Siapa Yang Akan Dipilih Tahun 2024 Orang Rata-rata Pengkhianat Itu Kata Hadis Dan Biasanya Betul Kemudian Ini Bernazar Tapi Tidak Ditepati Maksudnya Bernazar Itu Berjanji Dan Sekarang Ini Sebentar Masih Taruh Banyak Janji 2020 Dan Saudara Jangan Berharap Dari Orang Yang Perjimun Karena Sekarang Bukan Jangan Jangan Tidak Sekarang Ini Dah Dari Masa Salah Berapa Ratus Tahun Sekarang Kan Sudah Seribu Tahun Lebih Jadi Jangan Tertipu Ini Janjinya Begin Janji Sekarang Bukan Generasi Salaf Generasi Kholaf Generasi Belakangan Cuma Janji Biasanya Janji Tidak Ditepati Karnanya Jangan Bilang Itu Bohong Itu Bohong Tidak Menepati Memang Semuanya Rata-rata Begitu Ini Bukan Generasi Salam Kemudian Ini Muncul Kejala Gemuk Maksudnya Kejala Gemuk Banyak Orang Lupa Akhirat Pikirannya Agak Susah Senang Makan Terus Senang Makan Pikirannya Agak Susah Gak Susah Mikir Akhirat Yang Susah Itu Mikir Makan Maksudnya Banyak Orang Ibadahnya Kurang Banyak Tidur Banyak Makan Akhirnya Gemuk Kalau Orang Orang Dulu Jarang Tidur Jarang Makan Jarang Tidur Jarang Makan Makan Sehat Hati-hati Dengan Gemuk Karena Gemuk Itu Tidak Sehat Dan Rata-rata Menurut Penelitian Di Eropa Orang Yang Jarang Makan Yang Berpuasa Rata-rata Usianya Lebih Panjang Daripada Yang Banyak Makan Terutama Yang Gemuk Gemuk Itu Karenanya Mulai Sekarang Perlu Rajin Rajin Puasa Punya Uang Tambungkan Kalau Sudah Banyak Sumbangkan Ke Pondok Pondok Itu Maksudnya Hadis Itu Seperti Itu Saya Kira Ini Yang Perusiasan Maikan Saya Kembalikan Maik Kepada Beliau Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Singkat Yang Sambing Ada Satu Yang Beliau Yang Paling Suka Berjamaah Assalamualaikum Berhutang Kelih Baik Bersi 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 Mati Dalam Bersi 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 Mati Bersi Bersi Betul Ya Kalau Ingin Kita Ditolak Bersi 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 Jadi Saya Tengok Paski Menyebut Elok Kisah Berhutang Habis Kita Ditorang Allah Bukan Manolai Sedang Banyak Hutang Relitun Suhan Sujil Alam Baya Padahal Ada Niat Yang Sudah Melonasi Hutang Berbari Ini Mungkin Menyesal Mungkin Mengapalah Copet Melonasi Elok Ladi Gari Tung Banyak Gitu Jadi Jazakallah Khair Terima Kasi Yang Kita Ada 15 Minit Lagi Jadi Kita Ingin Lebih Dalam Lagi Menjelaskan Tentang Generasi Salaf Dengan Khalaf Ini Tadi Generasi Pertama Dari Generasi Rasulullah Sampai Generasi 300 Itu Generasi Salaf Siapa Tokoh Yang Ada Di Generasi Salaf Ini Dan Siapa Generasi Yang Pula Generasi Khalaf Ini Para Imam Para Imam Ahlus Nahwal Jamaah Itu Semuanya Generasi Salaf Kita Ini Ahlus Nahwal Jamaah Kalau Di Dalam Hadith Hadith Ahlus Sunnah Wal Jamaah Itu Siapa Berdasarkan Beberapa Hadith Ahlus Sunnah Itu Kriterianya Ada Lima Pertama Mengikuti Sunnah Rasul Kedua Mengikuti Sunnah Khulafa Rashidin Ketiga Mengikuti Ajaran Para Suhadar Keempat Mengikuti Ijimah Ulama Kelima Merupakan Golongan Mayoritas Umat Islam Ini Kriteria Ahlus Sunnah Di Dalam Hadith Hadith Nah Setelah Kita Tahu Kriteria Ada Pertanyaan Siapa Ahlus Sunnah Kalau Begitu Ahlus Sunnah Itu Berarti Mayoritas Kumat Islam Dimana Di Dalam Beragama Mengikuti Pola Atau Sistem Bermalhab Di Dalam VK Mengikuti Salah Satu Malhab Yang Empat Yaitu Hanafi Maliki Syafi'i Hambali Dan Ini Salaf Semua Saudara Imam Hanafi Salaf Imam Maliki Salaf Syafi'i Salaf Imam Hambali Salaf Di Dalam Akhidat Mengikuti Malhab Imam Ash'ari Dan Imam Al-Maturidi Imam Ash'ari Dan Imam Maturidi Ini Mengikuti Generasi Salaf Masih Ada Salaf Walaupun Wafatnya Di Generasi Khalaf Karena Lahirnya Sebelum Tahun 300 Di Dalam Tas'awuf Mengikuti Malhabnya Imam Junid Al-Baghdadi Imam Junid Al-Baghdadi Ini Juga Generasi Salaf Karena Beliau Wafat Tahun 297 Hijriah Jadi Belum 300 Jadi Masih Generasi Salaf Ini Ulama Ulama Salaf Nah Kalau Kelompok-kelompok Yang Sekarang Ini Yang Mengaku Salafi Wahabi Itu Benar-benar Tidak Salaf Mengapa Tidak Salaf Imam Mereka Yang Nomor Satu Sheikh Ibn Taimiyah Sheikh Ibn Taimiyah Itu Hidup Pada Abad Ketujuh Hijriah Akhir Akhir Abad Abad Keenam Awal Abad Ketujuh Dah Berapa Ratus Tahun Jadi Dah Empat Ratusan Kemudian Imam Kedua Lebih Mundur Laki Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Muhammad Bin Abdul Wahab An-Najidi Ini Lahir Tahun 1111 Hijriah Meninggal Tahun 1205 Baru Berapa Tahun Ke Sekarang Artinya Benar-benar Khulaf Wahab Itu Bukan Salaf Khulaf Betul Mereka Karena Mereka Bukan Salaf Akhirnya Mereka Mengaku Salaf Kita Ini Yang Imam Salaf Tidak Ngaku Mengaku Mengapa Karena Asli Makanya Saudara Kalau Beli Madu Walaupun Di Sumatera Kalau Dulu Kalau Di Sumatera Madu Itu Asli Sekarang Belum Tentu Kalau Beli Madu Lalu Ada Tulisannya Asli Perlu Curiga Mengapa Ini Kenapa Ditulis Asli Jangan Jangan Tak Asli Biasanya Begitu Itu Namanya Propaganda Propaganda Namanya Nah Wahabi Ini Bilang Salaf Itu Propaganda Kalau Mayoritas Umat Islam Bilang Salaf Itu Bukan Propaganda Ini Contoh Lagi Contoh Lagi Kita Ini Kalau Habis Solat Biasanya Baca Zekir Jahar Macam Tadi Lalu Doa Bersama Tapi Kalau Salafi Kalau Habis Solat Kalau Imam Jahar Langsung Pergi Marah Marah Dia Betul Kalau Diajak Salaman Mereka Tak Mau Kadang Kadang Yang Ngejak Salaman Dipukul Tangannya Ditepis Lalu Dia Bilang Kenapa Salafi Itu Namanya Salah Fikir Mengapa Karena Yang Salah Itu Zekir Zekir Keras Jahar Mimah Dan Generasi Salaf Pada Para Ulama Orang Solat Berjamaah Di Masjid Yang Sunnah Makmum Itu Meninggalkan Tempat Itu Bersama Imam Atau Imam Berdiri Duluan Ulama Beda Pendapat Ada Yang Mengatakan Imam Berdiri Baru Jamah Berdiri Atau Imam Berdiri Duluan Baru Jamah Ada Yang Mengatakan Kalau Ada Orang Imam Masih Duduk Baca Zekir Pergi Duluan Itu Meninggalkan Sunnah Namanya Mengapa Meninggalkan Sunnah Para Sohabat Dulu Begitu Di Dalam Sohai Bukhari Ada Bab Bab Ini Menjelaskan Jamaah Itu Mau Berdiri Meninggalkan Tempat Solat Menunggu Imam Yang Alim Berdiri Duluan Mengapa Begitu Para Sohabat Itu Meninggalkan Tempat Solat Berjemaah Itu Kalau Rasulullah Dah Berdiri Kalau Rasulullah Masih Ngiritat Berfikir Mereka Kalau Wahabi Enggak Kalau Wahabi Pergi Duluan Meninggalkan Sunnah Itu Lalu 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 Generasi Salaf Itu Salaf Salaf Fikir Karena Gak Betul Ini Contoh Dalam Tata Cara Ibadah Kemudian Lagi Diajak Salaman Gak Mau Yang Betul Salaman Gak Salaman Gak Apa Tapi Seandainya Bersalaman Betul Mengapa Betul Para Sohabat Bersalaman Dengan Rasulullah Dalam Hadis Riwayat Al-Bukhari Dari Abu Juhaifah Berkata Rasulullah Keluar Ke Daerah Bukhah Pada Waktu Musim Haji Ketika Suasana Panas Macam Sekarang Panas Sekali Lalu Rasulullah Berwudu Setelah Berwudu Beliau Jadi Imam Sholat Zuhur Ashar Dua Rokaat Dua Rokaat Selesai Sholat Orang Orang Berdiri Lalu Mereka Mengambil Kedua Tangan Nabi Apa Maksudnya Mengambil Kedua Tangan Nabi Artinya Bersalah Bersalaman Para Sohabat Itu Bersalaman Lalu Tangan Nabi Mereka Usapkan Pada Wajah Mereka Mengapa Diusatkan Dicium Tangannya Karena Baginda Orang Yang Mulia Artinya Rasulullah Habis Sholat Diajak Salaman Tidak Melarang Seandainya Salaman Habis Dilarang Bidah Pasti Rasulullah Tidak Mau Jangan Salam Bidah Ternyata Rasulullah Mau Ajak Dicium Wah Habis Tidak Mau Diajak Salam Mahal 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 Mereka Jual Mahal Harganya Padahal Berapa Hargan Mungkin Tidak Ada Hargan Tidak Nilai Kemudian Kata Abu Juhaifah Aku Ambil Tangan Beliau Aku Letakkan Pada Wajahku Ternyata Tangan Baginda Lebih Sejuk Daripada Salju Jadi Ketika Suasana Panas Tangan Baginda Ini Mengalirkan Energi Dingin Tidak Perlu Asik Tangan Baginda Lebih Harum Aromanya Daripada Parfum Kasturi Ini Contoh Artinya Apa Tradisi Keagamaan Mayoritas Umat Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Senantiasa Dijaga Oleh Allah Sesuai Dengan Ajaran Salaf Yaitu Para Soha Para Sohaban Kalau Kelompok Yang Menyimpan Menyimpan Ini Selalu Keliru Mengapa Keliru Memang Tidak Dijaga Oleh Allah Karena Di dalam Hadis Itu Orang Itu Kalau Ingin Dijaga Kuncinya Harus Menjaga Jamaah Menjaga Kebersamaan Dengan Mayoritas Kalau Orang Suka Menentang Suka Beda Dengan Banyak Orang Suka Beda Dengan Ulama Hatinya Tidak Dijaga Oleh Allah Lalu Menjadi Orang Yang Tersesat Jangan Karena Ini Saudara Bedanya Generasi Salaf Dengan Orang Yang Mengaku Salaf Lalu Memberi Label Dirinya Namanya Salafi Karena Kalau Ada Orang Bilang Salafi Oh Berarti Ini Apal Ampan KW Mengapa Karena Yang Ori Yang Asli Biasanya Tidak Pake Label Mengapa Tidak Pake Label Percaya Diri Kita Tidak Perlu Label Mengapa Tidak Percaya Diri Makanya Orang Orang Yang Kurang Percaya Diri Kan Diri 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 Label Label Coba Kalau Di Kitab Kitab Hadith Imam Bukhari Haddathana Putaibah Bin Sa'id An Siapa An Abdillah An An Adini Tidak Perlu Label Mengapa Karena Di Atas Standar Kalau Yang Di Bawah Standar Itu Perlu Label Dikasih Doktor Dikasih Profesor Itu Kan Dibawah Standar Mengapa Untuk Menaikan Menaikan Rating Itu Kalau Ulama Ulama Dulu Tidak Perlu Coba Di Suhaib Muslim Haddathana Malik An Nafik An Ibni Omar Tidak Perlu Mengapa Ini Tidak Perlu Disebut Doktor Ini Dih Dibercaya Orang Orang Ini Kalau Yang Sekarang Ini Perlu Dikasih Profesor Doktor Entah Apalagi Mengapa Ya Untuk Menaikan Standar Wallahu Terima kasih Jazakallah Khair Baruk Allah Buthi Kita Faham Derasi Salaf Derasi Khalaf Salaf Orang Berada Di Sambai Tiga Tuz Hijriyah Yang Derasi Khamun 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 Itu Jadi Khalaf Itu Yang Diantaranya Adalah Masya'i Masya'i Memang Yang Dipanuti Yang Dikuti Oleh Wambi Salaf Itu Seru Khamun Bukan Denerasi Salaf Itu Namanya Khamun Khamun Salaf Khamun 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 Bagi Ada Orang Seluruh Kita Dari Siapa Dari Mak Kita Masih Khamun Daripada Mak Nya Jadi Kalau Itu Kita Buat Khamun Jadi Salaf Lebak Bantik Orang Yang Salaf Itu Itulah Orang Yang Generasi Khamun Khamun Sama Dari Sama Dari Hidup Raha Adalah Dinas Sankt Terima kasih Jain Jezak Lutuh Makhir Jezak Sehat Selalu Dan Tadi Kira Ini Bilang Tadi Di Bawah Standar Dokter Proposor JMA Tadi Bawah Standar Imam Masari Tak Ada Baki Bilar Karena Ketika Tuduh Ada Akademisi Kalau Sudah Ada Akademisi Pasti Ada Imam Syambil Halim Mak Cuma Banyak Hari Titel Yang Tinggi Yang Panjang Tapi Isi Tak Ada Tapi Kalau Kita Tengok Ukuran Kita Di Sumatera Ini Harus Ada Kelas Dia Juga Perlu Diundang Oleh Jemaah Ini Karena Ada LCMA Dia Maka Mau Jemaah Ini Duduk Kalau Zul Hedri Ra'is Fakat Aja Itu Tak Ada Jemaah Tak Kan Ada Jemaah Paling Jemaah Tidak Setidaknya Ada Dokteran Di depan Kalau S.A.G. Di belakang Itu Beda Sumatera Ini Dengan Jawa Menurah Kemudian Banjar Jemaah Justru 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 Di Daerah Banjar Yang Bergelat Tidak Ada Jemaah Justru Yang Profesor Dokter Tidak Mau Tidak Berjaya Jemaah Masyarakat Tak Berjaya Anggapan Masyarakat Justru Yang Sudah Punya Titel Sudah Bermasalah Ilmu Yang Dia Dapat Jadi Yang Tidak Bermasalah Yang Tak Punya Gelap Ya Mestinya Memang Seperti Itu Juga Saya Kuliah Kalau Tidak Dibarengan Dengan Talaqi Belajar Dengan Masya Itu Liar Akal Liar Entah Mana Jadi Maka Keluar Hukum Boleh Boleh Saja Boleh Boleh Saja Kalau Dalam Hukum Fikir Hukum Boleh Tak Boleh Harap Itu Tiba Kawan Kawan Yang Bergelar Bagaimana Perapa Hukum Boleh 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 Saja Pakai Saja Tanda Kala Diajah Diajah Tenggu-tenggu Yang Punya Titul Itu Tidak Barulah Abu Ya'allahu Yerham Profesor Doktor Muhyibuddin Wali Satu-satunya Orang Indonesia Yang Baru Saja Mendapatkan Gelap Doktor Dari Al-Azhar Itulah Beliau Anak Bindu Sudah Kita Bawa Kesini Lalu Profesor Doktor Muhyibuddin Wali Awalnya Raja Juga Tidak Begitu Seperti Tapi Karena Meliau Anak Ulama Besar Dan Memaw Sudah Menjadi Ulama Bakatnya Ulama Seluruh Ulama Di Aceh Itu Menerima Sumatera 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 Barat Rio Begitu Juga Itu Kalau Proposer Doktor Muhyibuddin Wali Sudah Berkalan Berfatwa Itu Seluruh Sam'in Wata'ah Nah Begitu Jadi Memang Kita Itulah Beza Sumatera Tak Macam Mana Tak Tahu Jadi Sumatera Yang Perlu Dia Casing Isi Itu Nantilah Pokoknya Siapa Pencerama Doktor Tapi Siapa Pencerama Siapa Tamat Mana Sem Tahu Kadang Pengurus Macam Tiga Kalau Nak Juris Kalau Lain Lain Diundang Tua Tapi Alhamdulillah Kalau Kita Punya Akademi Mungkin Kita Beri Gilar Proposer Doktor Hal Nelista Usa Itulah Jadi Perlu Nampak Untuk Setidaknya Kalau Saya Dulu Gelar Begini Saya Gelar Dulu Niat Saya Cuma Untuk Sekedar Membandingkan Dengan Kawan Kawan Yang Lain Dalam Arti Kata Kawan Kawan Bersepera Jadi Ketika Mereka Kami Punya Doktor Hadis Kita Punya Doktor Hadis Doktor Kami Tamatan Luar Negeri Saya Juga Tamatan Luar Negeri Dota Syekh kami Ustaz kami S1 S2 S3 Hadis Luar Negeri Saya S2 S3 Saya Hadis Luar Negeri Jadi Setidaknya Untuk Menampakkan Hebat Wibawa Kepada Lawan Itu Itu Dianjul Dianjulkan Juga Tapi Kalau Ustaz Kami Tamatan Luar Nukri Hadis Satu Hadis Dua Hadis Diga Hadis Ustaz Kau Mana Nanti Ketakutan Jemaah Saya Ustaz Tamat Pondok Jadi Kalau Hari Ini Boleh Membandingkan Lahir Dari Mereka Membandingkan Dari Kita Juga Okey Setuju Kan Setuju Juga Kita Terus Dua Sebelum Kita Setan Daripada Menteri Ferdinand Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Allahumma Shalla Ala Sayyidina Muhammadin Al-Hamib Al-Mahbub Shafil Al-Al Wa Mufarri Al-Qurub Ala Al-Ali Wa Al-Sahb Al-Sahb Allahumma Adina Fit Dunya Hasana Dawa Al-Akhirati Hasana Tawa Qina Dabal Nara Rabbana Hablana Min Azwajina Wadzuriyatina Qura Ta A'ayun Wadja Al-Nara Limut Taqin Imaman Allahumma Asim Lana Min Khashyatik Kama Yahu Bain Nara Wabayna Maksiyatik Wa Min Ta'atik Kama Tubal Nara Bih Jannetak Wa Min Al-Yak In Ma Tuhuin Bih Alayna Masha'ib Al-Dunya Allahumma Maddi Anan Bi Asma'ina Ba'bosarina Buh selamat menikmati selamat menikmati